Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 acara dari pertemuan keluarga ini sudah ditetapkan oleh paus mulai tanggal 22 sampai bulan itu ada pembukaan ada kongres teologi ada adon rasio kemudian ada juga kongres pastoral bisa kudus lalu penutupan bisa Pak Pak tadi kami sudah mendengarkan tentang latar belakang daripada kelihatan ini dan kami lihat bahwa dia ini sepertinya kelihatan yang terkominci begitu rapi itu pas sudah ada tema-tema kira-kira apa tema-tema kategori ini persiapan dalam harga pertemuan keluarga sebegini ini oke baik jadi ada bahan KTKC yang dikeluarkan oleh Pak Dintia untuk mendukung sampai kepada tema cinta kasih keluarga pengambilan dan jalan kelihatan nah ada 7 tema nah ada 7 tema KTKC yang pertama itu panggilan dari keluarga nah apa isinya itu bisa kita lihat dalam KTKC yang dikasih di lingkungan-lingkungan secara teratur ini di lingkungan di jalankan dan kita juga dari komisi keluarga yang secara khusus membuat waktu bekerjasama dengan Radio Maria Indonesia secara berkala melaksanakan siaran di radio untuk menyampaikan KTKC ini kepada umat dan kebetulan keluarga kami mendapat tugas pertama kemarin panggilan dan keluarga luar biasa mudah-mudahan ya anak ibu nanti terpanggil amin amin ya itu dia yang kedua KTKC kedua dipanggil kepada kekudusan yang ketiga KTKC ketiga Nasaret kasih yang biasa itu kemarin sudah berjalan lalu yang keempat hari ini hari ini ya kayaknya hari ini yang ketiga yang ketiga dan nanti kami yang maju keluarga jam 8 nanti bersama ibu dan anak-anak juga dua keluarga yang bisa berbagi untuk kita semua Nasaret kasih yang biasa ya yang keempat itu kita semua anak kita semua saudara KTKC yang kelima ayah dan ibu KTKC keenam kakek nenek dan lansia KTKC ketujuh tolong terima kasih dan maaf ya jadi pastor inilah tema secara umum yang dilakukan dalam rangkaian itu lalu sesuai dengan tema-tema ini juga kira-kira bagaimana KTKC menyikapinya atau kegiatan kegiatan apa yang sudah dilakukan di KTKC baik baik jadi untuk perayaan-perayaan di Kekuskupan secara umum bisa dilaksanakan satu kegiatan untuk lintas Kekuskupan kita yang terbaik yang supaya Gema dari pertemuan ini juga sampai ke paroki-paroki di Kekuskupan itu nanti finalnya ataupun puncaknya dimana atau kapan oh itu nanti akan diumumkan hasilnya tanggal 26 Juni pada penutupan puncak perayaan itu disitu diumumkan hasil juaranya mudah-mudahan dari paroki bapak ikut juara ya sudah biasa sudah biasa biasa baik jadi gagasan yang disampaikan oleh panitia dari Roma bahwa sedapat mungkin sejak 22 Juni bisa diadakan perayaan Ekaristi di Kekuskupan Kekuskupan kemudian 23 Juni bisa diadakan pertemuan di tingkat lingkungan paroki Tokyuskupan juga dengan bahan Kekuskupan yang ada tanggal 25 Juni bisa diadakan pertemuan bersama untuk perayaan bisa juga seminar lewat Zoom bisa untuk wilayah tertentu lalu bisa penutupan disertai dengan pengutusan pengutusan keluarga pengutusan keluarga maka pada pertemuan ini sedapat mungkin dilibatkan juga kelompok-kelompok kategorial seperti CFC Kabel Porcris atau KTM atau kelompok-kelompok lain yang menjadi kategori dari keluarga-keluarga ME contoh ya kan atau kelompok lain lagi nah selain itu ada juga 5 tema konferensi untuk pendalaman diharapkan di di keuskupan kita ada konferensi-konferensi konferensi pertama itu bertema gereja domestik dan sinodalitas sinodalitas itu berkaitan dengan sinode yang sedang berjalan lalu tema kedua cinta keluarga keindahan dan kerapuhan tema ketiga identitas dan misi keluarga Kristen yang keempat itu ditekankan perlunya persiapan kategori persiapan perkawinan lalu keluarga sebagai jalan kekudusan ini apa namanya konferensi yang bisa kita lakukan di paroki-paroki di keuskupan untuk mendalami tema dari pertemuan keluarga sedunia cinta kasih keluarga panggilan dan jalan kekudusan nah begitu kira-kira sedikit pengantar untuk pertemuan ini iya tadi kan pastor di awal tadi pastor juga mengatakan bahwa dari bagian program pelaksanaan pertemuan keluarga sedunia yang ke 10 itu ada juga tadi hari kakek nenek sedunia menarik ini kan hal yang baru selama ini kalau hari OM pemuda itu sudah biasa kita dengar anak juga kalau Pak Sutri sudah Pak Dabuke ada di dalam tapi hari kakek nenek sedunia ini masih baru dan kira-kira seperti apa itu pastor hari kakek nenek sedunia dan siapa-siapa seajakah yang akan ada di dalamnya apakah kalau sudah Marpa Hopu sudah masuk di dalamnya adakah batasan usia yang dikatakan untuk bisa masuk di dalamnya seperti itu baik sejak tahun lalu sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tahun ataupun hari raya kakek nenek sedunia itu itu bulan keempat bulan minggu keempat bulan juli biasanya jadi sudah tahun kedua ini tahun pertama sudah tahun lalu tapi karena pandemi tidak ada namanya maka tahun ini paus menekankan lagi untuk dirayakan hari raya kakek nenek dan lansia ini nanti jatuh pada tanggal 24 Juli 2022 nah apa sebenarnya yang menjadi latar belakang lah dari perayaan itu bahwa memang selama ini dalam gereja kita melihat ya sesuai dengan mentalitas yang juga sedang ada di di tengah-tengah kehidupan manusia modern ini semangat tanda petik membuang itu makin tinggi semangat membuang orang gampang saja beralih berganti ya dan katanya itu juga masuk dalam mentalitas ketika anak-anak orang tua berkaitan dengan berhubungan dengan orang tuanya yang sudah tua nah semangat itu bukan maksudnya membuang yang kurang memperhatikan sementara sekarang ya populasi ya kelompok yang lansi ini makin tinggi jumlahnya karena mungkin semakin tingkat kesehatan penghargaan kepada apa namanya kesehatan semakin tinggi nah paus menekankan supaya kita ya semakin menyadari bahwa kakek, nenek dan orang tua itu berharga dan mereka adalah anugerah bagi gereja maupun masyarakat bukan beban ya seharusnya itulah yang mau dibongkar yang mau dibongkar oleh paus supaya ya kakek, nenek dan nenek jangan dipikir menjadi beban ya mereka merupakan anugerah maka kita diundang untuk menghargai memperhitungkan pribadi kakek, nekek dan orang tua itu ya yang sering terpinggirkan dari gereja dari masyarakat ini ya ada pernah saya lihat lagunya itu siapa bilang lansia tak berguna gitu ya itu ada jadi disini paus lebih menekankan lagi bahwa orang tua lansia itu mereka memiliki sumbangan berharga bagi pembangunan masyarakat ya apa yang paling berharga yang mereka bisa sumbangkan itulah pengalaman ya pengalaman nasihat apa namanya ya doa-doa bagi anak-anak mereka bagi cucu-cucu mereka pengalaman iman sangat berharga itu bisa menjadi bahan sharing yang menguatkan anak-anak di dalam perjalanan hidup mereka nah jadi untuk itulah ditetapkan oleh paus supaya semua secara khusus dikatakan sinode para uskup itu orang-orang yang terpinggirkan itu di ikut sertakan dalam gerak bersama partisipasi misi dan persekutuan nah siapa saja yang termasuk disitu ya kalau dikatakan kakek nenek lansia yang kita tahu kategorinya itu mungkin 60 tahun ke atas lah ya kan maka Pak Dabuke belum lah 10 tahun lagi 10 tahun lagi ibu pun masih 15 tahun lagi 18 tahun lagi nah maka tema dari hari raya kakek nenek dan lansia sedunia tahun ini adalah pada masa tua pun mereka masih berbuat nah ini dari Masmur 92 ayat 15 pada masa tua pun mereka masih berbuat pastor saya ingat ibu saya juga lansia dan single parent dan bagi kami dia luar biasa gitu karena di usia tuanya dia sekarang berusia 74 tahun tapi di lingkungannya justru dia yang menjadi penyemangat di lingkungan itu doa lingkungan di sana terasa loh kalau dia tidak ada di sana terasa di lingkungan itu gitu dan gak ada itu gak rame ya padahal dia gak banyak berbicara ibu saya orangnya pendiam tapi dengan hadirnya dia di tengah komunitas itu membuat komunitas itu menjadi lebih hidup dan lebih apa namanya ya semangat gitu ya ada semangat dia sudah lansia saja bisa kenapa kita yang muda-muda tidak bisa jadi inspirasi ya menjadi inspirasi bagi yang muda-muda nah inilah yang diharapkan oleh Paus bahwa kita harus mengubah pola berpikir kita ya bahwa tua tidak bisa lagi berbuat apa-apa tua hanya bisa mengeluh tua hanya bisa ya merengek dan sakit ini sakit itu tapi harus diubah menjadi energi positif bahwa masa tua pun sedapat mungkin masih berbuat berbuah buah-buahnya itu mungkin tidak seperti dulu lagi kan minimal menjaga cucu ya yang terutama yang tadi pada buke berdoa jadi berdoa ya atau tidak menjadi beban nah itu juga kan tidak menjadi beban bagi anak-anak bagi orang lain nah ini bisa mereka tetap ya membawa sukacita dalam kelemahannya penderitaan mungkin juga kesepian yang dia alami kalau suami atau istri yang sudah atau anak aneh yang sudah jauh begitu nah jadi begitulah sedikit ya mengenai hari raya kakek nenek ini dan kita sudah menetapkan kegiatan ini akan kita laksanakan di apa namanya di fikariat kaban jahe oh iya berarti nanti tanggal 24 Juli juga ya pastor ya pas di hari puncak itu iya disitu kita akan buat pertemuan di untuk tingkat kesukupan di apa namanya di kaban jahe jadi kakek nenek yang dari meiden dibawa juga ke sana pasti jadi kita tidak mungkin menghadirkan semua di saat ini pun kita juga masih wanti-wanti ya di masa pandemi new normal ini bagaimana mengumpulkan kakek nenek dari berbagai daerah sementara mereka ada dalam kelompok rentan juga tapi semoga mereka sehat-sehat semua tapi untuk lingkup-lingkup paroki mungkin juga sudah banyak paroki-paroki pastor yang lebih memberi perhatian terhadap kakek nenek terhadap lansia ini termasuklah salah satunya paroki saya bagaimana di sana Santo Franciscus Asisi Padangbulan itu sudah lima tahun terakhir lima tahun terakhir ini selalu diadakan pasca khusus untuk lansia pasca khusus untuk lansia jadi setiap hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sudah dibakukan menjadi perayaan pasca lansia di paroki kami jadi lansia se-paroki itu dikumpulkan mereka berpesta bersama ya tentu saja kita yang muda-muda yang menopang mereka seperti itu tapi kita sungguh-sungguh melihat bagaimana sukacitanya para lansia itu berkumpul berpesta bersama dalam acara itu iya jadi betul di paroki kami juga pada masa pastor Serono itu sudah digagasi ada misalansia dan pernah juga ada perayaan pasca lansia pada saat itu memang saya ketua DPP saya buat kesambutan seperti ini syukurlah artinya bahwa inilah para pendiri-pendiri gereja itu jadi kan disana masih gereja baru jadi berkumpul para lansia pada saat misal itu nah disitu kita melihat karena mereka lah gereja itu ada saya syukur saat itu dan saya berkena apresiasi pada mereka dan mereka semangat dan saya pikir itu salah satu pelaksanaan daripada ya hukum apa ya perintah yang keempat kalau dikatolik ya menghormat orang jadi semoga setiap parogi juga memberikan apresiasi atau ruang khusus untuk penghormatan kepada para lansia ya amanat daripada paus yang luar biasa ini saya pikir perlu disimperluaskan ya pastor tadi sudah banyak yang pastor urutkan tadi soal kegiatan-kegiatan tapi saya pikir kesukupan agung medan sangat aktif khususnya di ini dari Komisi Keluarga untuk gerakan-gerakan menyangkuti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Suci Bapak Paus nah tapi saya pikir umat perlu tahu lebih detail ya apa-apa saja rangkaian acara kegiatan yang sudah dilakukan di kesukupan dan medan supaya semua tahu oh ternyata ini sudah rangkaian menuju puncak nanti tanggal 26 oke baik jadi kita dari Komisi Keluarga sudah merancang dan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mensukseskan ya pertemuan keluarga sedunia ini di kesukupan kita nah yang pertama itu kita telah mencetak dan menyebarluaskan mengirim ke paroki-paroki buku KTKC tapi dalam bentuk ibadat sekaligus dari kita terjemahkan juga ke dalam bahasa Toba bahasa Karo bahasa Melumun ya selain bahasa Indonesia jadi sesuai dengan ya yang kita butuhkan di sini nah ini di beberapa paroki sudah berjalan nah walaupun mungkin ada beberapa paroki yang belum melaksanakan tapi tetap terbuka kemungkinan untuk melaksanakannya sampai pada nanti pekan keluarga kesukupan kita yang akan berakhir nanti berpuncak pada 17 Juli 2022 itulah puncak pekan keluarga di kesukupan kita jadi buku itu masih bisa dipakai sebagai bahan renungan di keluarga ibadat di lingkungan ataupun di stasi kita lalu yang kedua seperti saya katakan tadi ada lomba menyanyikan himne pertemuan keluarga sedunia we believe in love itu untuk tingkat regio ada juga nanti ini tadi untuk ya tidak hanya sekedar cerita maka hari kakek nenek sedunia itu kita juga isi dengan membuat video ya video inspiratif dari kakek nenek atau satu kakek atau nenek saja bagaimana mereka di usianya itu bisa tetap eksis bisa tetap berbuah berbuat lalu itu diceritakan dipisahkan itu dilombakan dilombakan atau apa masih bisa mereka bergulakan gadget ya gimana dibutuhkan orang yang anak cucu anak cucunya anak juga rakek nenek yang bisa bisa juga orang lain bisa memvideo kan membuat ceritanya gambar-gambar tapi itu yang sesudah jangan yang sebelumnya sesudahnya disitu dalam lomba video ini mungkin perlu bertanya bagaimana isinya nanti bisa disitu dibuat diperkenalkan siapa dia ya kan suami istri itu kapan menikah berapa anaknya kan bisa lalu sesudah itu apa yang dia lakukan sesudah dia pensiun 60 tahun ke atas ini pertama disitu ditampilkan bagaimana mereka suami istri hidup sehari-hari ya kan bekerjalah mungkin berdoa bisa juga makan sama pergi belanja sama gitu pergi ke berasetai gitu kemana kan bisa lalu yang kedua bagaimana mereka dalam hidup mengerija kan bisa lalu yang ketiga bagaimana hidup dalam masyarakat itu adat atau cara-cara lain nah begitu nah kemudian ini akan menjadi satu ya perlombaan yang sangat menarik bila para bapak ibu yang sudah lansia mengikutinya ini kan menarik ya karena apa karena bisa menjadi inspirasi bagi yang lain lalu yang ke keempat itu adalah KTKC dan ibadat di Radio Maria di Radio Maria Indonesia itu yang puji Tuhan kita ada ambil peran di dalamnya ya pak ya keluarga kita ada ambil peran silahkan pastor kita minum dulu nah kita juga membuat tulisan sajian utama di Menjemaat itu juga untuk mensfasilisasikan edisi 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 Juni ini nanti diisi Juli untuk kakek nenek nah jadi lalu ada juga video KTKC yang kita kirim ke kom sos KW istri ya bapak ibu ya kita kita kirim ke sana lalu nanti tanggal 22 Juni kita akan buat doa Rosario pembukaan ya pekan pertemuan keluarga sedunia ini dengan Rosario bersama akan disiarkan live streaming dari kom sos paroke Helvetia tanggal 22 Juni jam ya 18 jam sore lalu ada seminar Zoom tanggal 23 Juni seminar Zoom kita undang dari Jakarta Romo Aristanto sekretaris eksekutif komisi keluarga sebagai narasumber dengan tema yang sama lalu ada penutupan pertemuan keluarga sedunia itulah tanggal 23 Juni nanti di Aula Paroke Helvetia kita mengundang pasangan suami istri untuk datang bersama dengan agenda pradikaristi seminar sharing perlombaan dan hiburan jadi ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang untuk mengisi pertemuan keluarga sedunia di kesukupan kita termasuk acara yang kita buat ini demikian sedikit apa namanya gambaran dari pertemuan keluarga sedunia di kesukupan kita selamat menikmati Terima kasih.